Intro Mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang diusir dosen saat pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB viral di media sosial Dalam video tersebut diketahui mahasiswa itu diusir karena menyatakan dirinya sebagai non-binary atau non-binary Untuk diketahui non-binary atau genderqueer adalah istilah di identitas gender yang tidak merujuk secara spesifik pada salah satu gender seperti perempuan maupun laki-laki Non-binary dapat berada di antara ataupun di luar dua gender tersebut Dalam konteks ini identitas gender merujuk pada persepsi internal seseorang Di video itu terlihat mahasiswa baru tersebut menceritakan apa yang dialaminya saat mengikuti PKKMB Ia awalnya kedapatan menyalakan kipas angin kecil yang dibawanya Mabak itu kemudian diminta maju ke depan oleh sang dosen yang memberikan pengarahan Saat berjalan mahasiswa ini ditegur karena dianggap berjalan secara gemulai Tak sampai di situ saat berada di depan ia juga langsung diinterogasi Kedua dosen itu mempertanyakan status jenis kelamin mahasiswa tersebut di KTPnya Ia pun menjawab bahwa status kelaminnya di KTP dan kartu mahasiswa adalah laki-laki Kemudian ia kembali ditanya keinginannya apakah mau menjadi laki-laki atau wanita Tanyaan itu dijawab oleh mahasiswa baru itu bahwa dia tidak ingin menjadi keduanya Mendengar jawaban tersebut dosen tersebut langsung meminta panitia untuk mengusir mahasiswa baru itu keluar ruangan Alasannya karena FH Unhas tak menerima mahasiswa bercender netral Terkait video viral itu Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa mengaku telah mempertemukan sebuah pihak termasuk mahasiswa baru tersebut Dalam kesempatan itu mereka sama-sama meminta maaf dan mengakui kesalahan masing-masing Ia berharap agar pemasalan ini tak diperpanjang karena tak baik untuk bangsa dan khususnya dunia pendidikan Terima kasih telah menonton